Intro Halo pemirsa Yasky TV Kembali lagi bersama kami di dalam episode kedua acara Zumpa CEO Bersama saya Julia Andreas dan Pastor Andre Tunggal Kalau sebelumnya kita sudah mendapat berkat banyak sekali Dari mengiris tipis-tipis kehidupan personal orang Andre Tunggal Sekarang kita akan bersama-sama mendengar tanggapan-tanggapan beliau Mengenai isu-isu yang ada dengan konsep yang simple tapi simple Dengan tesis yang Bapak tulis LGBT Oke, baik Merujuk kepada Nong Poi Pak Ini sebagai transgender tercantik di dunia Yang bikin kita kaum-kaum Hawaii ini juga iri melihat Iya itu, melihat kecantikannya Lalu dia menikah dengan pria pujaan hatinya Dan menjadi sangat viral di jagad media sosial Bagaimana tanggapan Bapak? Dunia, itulah dunia Artinya gini Kita menemukan terlalu banyak artikulasi dalam Alkitab Dimana ada sebuah ketegangan Antara dunia yang makin menjauh dari Tuhan Dan antara anak-anak Tuhan yang masih setia Jadi tidak heran kalau misalnya kita melihat bahwa Misalnya pada peristiwa Katakanlah kejadian pasal 6 Ketika Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia itu dosa Kita melihat Sodom dan Gemura misalnya Atau dihakim-hakim Itu artikulasi yang menunjukkan bahwa dunia Dengan dunia berbuat sesuka apa yang mereka mau Termasuk bahkan ada artikulasi yang mengatakan Mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri Itu istilah yang menunjukkan bahwa mereka bahkan Nggak tahu mana yang benar mana yang salah Bahkan mereka juga mungkin nggak pernah memikirkan Ini benar atau salah They just do what they want Kalau dalam artikulasi saya terhadap kasus nongpoi Misalnya transgender yang menikah Ya sudah itulah dunia Yang saya yakin bahwa kita sebagai orang Kristen Sadar betul bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu baik Tapi pada saat yang bersamaan Ada sebuah ketegangan natur dosa kita Artinya Tuhan menciptakan kita baik Bukan berarti Tuhan menciptakan kita dengan natur dosa Itu kan kita harus aware tuh Jangan begitu ya Artinya gini Tuhan menciptakan kita baik Tapi kita harus aware dengan kejatuhan hati kita ke dalam dosa itu Sehingga Keberadaan hidup kita itu sebenarnya sudah baik Nggak perlu kita ikuti dosa Nggak perlu kita ikuti keinginan dosa Nah ketika ada seorang yang kemudian Tidak mampu menerima dirinya sendiri apa adanya Dan kemudian dengan definisi dunia Oh karena kamu misalnya laki-laki Dengan perasaan halus Kamu perempuan Ya sudah jadilah dia perempuan Oh karena kamu perempuan dengan gaya yang sedikit maskulin Berarti kamu laki-laki Jadilah dia laki-laki Saya rasa itu too much Too much Jadi kalau pandangan saya tentang transgender itu sendiri Bagi saya Menemukan keindahan diri sendiri di dalam Tuhan Itu yang tadi ya Kepuasan di dalam Tuhan itu Itu perlu Dan ketika kita menjadi tidak puas Tidak senang dengan diri kita sendiri Apa adanya Saya kira itu jadi satu hal yang malah membawa kita Jatuh dalam berbagai macam pencobaan Laki-laki menikah dengan laki-laki Mohon maaf perempuan dengan perempuan Saya tidak tahu Itu akan kemana Apakah mereka bisa jadi Syukur-syukur kalau mereka berusaha memelihara kebaikan Syukur Tapi saya gak bisa bayangin anak-anaknya itu Akan punya pikiran kayak bagaimana Bertapa sudah tidak jelasnya tatanan Dunia butuh tatanan Dunia butuh yang namanya Hierarki aturan Bukan berarti tatanan hierarki aturan itu Membuat kita jadi legalis Dan menghancurkan orang ya Bukan Tapi dunia butuh tatanan Dunia butuh aturan Karena aturan itu akan membentuk kita Kayak gitu Termasuk identitas gender Laki-laki dan perempuan Butuh itu Kita butuh untuk tetap Memelihara tatanan itu Gitu sih Tadi Pak Andres Sebutkan Menyampaikan bahwa Kepuasan di dalam Tuhan itu perlu Perlu atau harus Pak Kalau menurut Bapak Karena Kayaknya dari tadi kita bahas itu Menjadi satu hal yang Optional Iya tetapi kan dari yang kita bahas itu Harus menjadi satu-satunya Pak yang eternal yang Bukan Perlu itu dalam arti Artinya Saya mencari Berbicara dengan Orang-orang yang Merasa bahwa Saya sudah cukup baik Saya sudah cukup begini Kok Saya jadi cewek Saya Menemukan kebahagiaan Dan sebagainya Saya sih Ya sekali lagi itu Hak Anda Karena Dalam tanda kutip itu Hidup Anda Begitu Tapi Kami sedang menawarkan Tentang sesuatu yang Lebih indah Dari hanya sekadar Apa yang kamu pikir itu Indah Buat kamu Gitu sih kira-kira Nah misalnya nih Pak Kalau Kejadian seperti Nongpoi Kita tahu Nongpoi kan bukan orang Kristen ya Tapi misalnya Misalnya itu Dihadapkan pada Bapak Seorang Laki-laki yang berganti gender Sebagai wanita Lalu dia bertobat Dan dia menikah baik-baik Dengan pria sejati Bagaimana pandangan Iman Kristen melihat Seorang yang Ya seperti Nongpoi Lalu dia menikah Dia jadi Dia laki-laki Terus kemudian Jadi perempuan Lalu dia bertobat Dan dia menikah dengan Pria-pria beneran Maksudnya ya Pandangan iman Kristen Gimana Pak Dan itu Dihadapkan sama Bapak Itu mesti dilihat Layer per layer Layer per layer itu Karena itu sifatnya Kasustik banget Pertama Yang menjadikan Melegalkan mereka Menikah siapa Gitu loh Kalau yang melegalkan mereka Menikah adalah gereja Saya kira dari awal Gereja harusnya Tidak melegalkan itu Itu pertama Sehingga Tertutuplah Opsi mereka menikah Tapi kalau mereka Sudah tinggal bersama Sudah jatuh cinta Dan bersama Dan sebagainya Nah buat saya Paulus itu kan bilang Bahwa dalam 1 Korintus 8 Paulus itu bilang bahwa Itu kan konteksnya Makanan persembahan berhala Tapi kemudian Paulus bilang bahwa Jika Oleh karena Kebebasan Ku makan Itu makanan Tapi kemudian Jadi Batu sandungan Buat orang Paulus bilang Better aku gak makan Jadi Paulus itu Punya semacam Etika hidup bersama Yang Paulus ingin kasih tau Sama kita Bahwa etika hidup bersama Itu adalah Kita harus Jangan sampai Jadi batu sandungan Bahkan kita harus Mengorbankan Kesenangan kita Pilihan preferensi kita Untuk Supaya jangan jadi Batu sandungan Gak adil dong Ya oke Kalau merasa gak adil Ya sudah Duduk dulu Belajar dulu dari Yesus Yang mengorbankan dirinya Untuk menjadi berkat Kan gitu Orang Kristen juga Kan harusnya begitu Sehingga Kalau mereka yang Merasa bahwa Oh saya udah Jadi ini Terus Mau hidup bersama Saya akan katakan Well Kamu harus jadi berkat Kalau kamu betul-betul Mau jadi ikut Tuhan Kamu harus jadi berkat Dan dengan cara Jadi berkat itu adalah Kamu harus Mempertimbangkan Pandangan orang Pandangan orang apa Oh ini Kok begini ya Kok begitu ya Kalau itu jadi kontroversi Kalau kamu Mengikut Yesus Kamu harus tinggalkan itu Udah Gitu Kalau dari saya Pandangannya demikian Gitu Itu LGBT ya Pak ya Sekarang yang ramai Juga bukan LGBT Kita tahu Banyak anak muda itu Sekarang meninggalkan Gereja dengan Ajaran yang sehat Dan saya mau kaitkan Langsung juga Dengan ramainya Para hamba Tuhan Ya whatever Hamba Tuhan ya Yang jadi mualaf Bapak ngeliat Gejala ini tuh Apa ya Pak Kaitannya gimana Boleh kasih pendapat Pak Apa yang mungkin Salah dari gereja Atau Apa yang harus Dibenahi dari gereja Mungkin auto kritik Bagi kita Saya secara pribadi Menghargai pilihan-pilihan Orang-orang itu Cuma Apa yang jadi Konfiksi saya adalah Mereka yang meninggalkan Kristus Kalau mungkin Maaf tadi dibilang Soal Jadi mualaf Mereka meninggalkan Kristus jadi mualaf Buat saya tuh Bukan pada faktor Dia menemukan Kebenaran yang lebih benar Karena bagi saya Kebenaran tentang Kristus itu Tidak terbantahkan Dan jika kita Menemukan kebenaran itu What you Nggak akan Berpaling pada Kebenaran yang lain Itu udah pasti 100% Ya Setuju Jadi pandangan saya adalah Mereka kebanyakan Mungkin berpindah Karena faktor Kekecewaan Faktor Nggak tahu Finansial Faktor Pasangan Faktor Apa Jadi kalau ngomong Autokritiknya terhadap Gereja adalah Saya melihat bahwa Ada dua hal Pertama Mungkin gereja Sekali lagi Harus perlu Mempertanyakan Bagaimana kita Mendewasakan jemaat Terutama juga Hamba Tuhan Karena menurut saya Jika demikian Maka Saya kira Orang Kristen Yang dewasa Apalagi Harusnya Hamba Tuhan Yang dewasa Tidak akan Meninggalkan Yesus Demi begituan Dan yang kedua Mungkin Lebih kepada Gereja itu Bagaimana Gini nih Saya lihat ada satu Pikiran yang tidak realistis Dimana Jemaat itu berpikir Oh dia kan udah Hamba Tuhan Pasti dia rohani Jangan lupa bahwa Dia adalah Seorang manusia Berdosa Yang memutuskan Untuk Menghidupi Mengambil Jalur Pelayanan Sepenuh waktu Jangan lupa Dimana Menjalani Perjalanan Pelayanan Sepenuh waktu itu Banyak lukanya Banyak prosesnya Gak usah gimana Itu perjalanan Menyangkal diri Dan gak semua orang Itu bukan Perjalanan yang mudah Jadi Jemaat Hamba Tuhanmu itu Adalah manusia biasa Yang bahkan Dalam perjalanan itu Bisa jadi Dia terluka Sakit Kecewa Dan sebagainya Makanya Gereja itu Juga Sebenarnya harus Bener-bener Nurture Komunitas Hamba Tuhannya Bagaimana Hamba Tuhannya itu Bisa Terus menerus Di Reformasi Setiap hari Semper reforman Hamba Tuhannya Kemudian Kemudian Melihat Indonesia yang Begitu sangat Majemuk Terkait Sumbangsi Gereja lagi Menurut Bapak Apa yang Gereja bisa Lakukan Di dalam Menyingkapi Dengan keberadaannya Di dalam Indonesia Yang sangat Majemuk Kemajemukan Kemajemukan itu Sesuatu yang Menurut saya Yesus itu Adalah Pribadi yang Sangat terbuka Untuk Kemajemukan Jangan lupa Bahwa dia Adalah seorang Tokoh Spiritual Mungkin Kalau kita bilang Tokoh agama Iya Tapi dia Adalah Seorang Yang terbuka Untuk Kelompok Yang termarginalkan Kau berdosa Pemungu cukai Orang berdosa Dan sebagainya Dia adalah Pribadi Yang menyatakan Kasih Kepada semua orang Sehingga Secara etis Kita sebagai Orang Kristen Seharusnya Menyatakan Kasih Tuhan Yang tidak Memandang Muka itu Kepada semua orang Terutama Misalnya Dalam Koridor Bangsa Dan negara kita Di Indonesia Yang kedua Menurut saya Adalah Yang lebih strategis Dari itu Adalah Saya kok Merasa Peran Kehadiran Orang Kristen Tuk Agak kurang Dirasakan Dalam level Pengambilan Kebijakan Peradilan Keputusan Penggondokan Bodokan Undang-Undang Dan sebagainya Saya merasa Peran orang Kristen Kurang Dirasakan Jadi kita lebih Kayak eksklusif Di dalam Ya Pak Kita hanya Sibuk Defensive Mode Bukan yang mau Menyerang Enggak Tapi defensive Mode itu artinya Kita cuma sibuk Untuk Mengamankan Diri Di Dalam Dinding-dinding Gereja kita Maksud Maksud saya Maksud saya Adalah Kan Panggilan Tuhan itu Supaya Anak-anak Tuhan Jadi berkat Termasuk Salah satunya Harusnya Kita jadi berkat Di level Pemerintahan Tapi Sedihnya Adalah Ada Kultur Gereja Yang Tidak Mengedukasi Jemaatnya Untuk berani Melayani Tuhan Di pemerintahan Berani Melayani Tuhan Di eksekutif Di legislatif Kita Gereja sibuk Cuma Ngurusin Hal Yang Melulu Jaminan Keselamatan Inilah Tanpa kita Memberikan Penjabarannya Bahwa Keselamatan Yang kita Dapat Itu Adalah Keselamatan Yang harusnya Membuat kita Harusnya Jadi Saksi Kristus Buat Dunia Saksi Kita Kita jadi Saksi Buat Indonesia Jangan Sekali lagi Jangan sampai Gereja Cuma Pikir Kontribusi Kita Bikin Bansos Itu Cuma Pada Level Begitu Aja Itu Cuma Kayak Kita Terus Kemudian Merasa Berpuas Diri Dan Telah Melakukan Banget Gitu Padahal Kita Seharusnya Hadir Pada Level Yang Lebih Strategis Kita Harusnya Keluar Melewati Tembok Gereja Termasuk Gereja Mungkin Sebenarnya Kalau selama ini Dalam kultur Injilin Gereja Itu kan Punya KKR Menyerahkan diri Jadi hamba Tuhan Buat saya Itu tradisi Yang baik Tapi Kurang Holistik Kenapa Kamu Tidak Menyerahkan diri Jadi seorang PNS Menyerahkan diri Jadi seorang Hakim Menyerahkan diri Jadi seorang Polisi Kenapa Sementara kita Tetap menjadikannya Kita tidak Mengedukasi Jemaah secara Khusus Jadilah seorang Polisi yang Takut akan Tuhan Jadilah seorang Pejabat yang Takut akan Tuhan Itu anginnya Kencang 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 banget Tapi Sampai kapan Kita terus Membiarkan Bukan Anak-anak Tuhan Yang ada Di sana Sampai Kapan Terus kita Anak Tuhan Main aman Semua Menarik Pak Menarik Lalu Kalau demikian Apa yang menjadi Mimpi Bapak Saat ini kan Bapak Diberi kesempatan Sama Tuhan Untuk Melampaui Tembok-tembok Geraja Apa yang menjadi Mimpi Pak Andre Untuk beberapa tahun Kedepan Di dalam Pelayanan Media Sosial ini Kalau ditanya Pelayanan Media Sosial Mimpi saya Lebih dari Hanya sekadar Pelayanan Media Sosial Mimpi saya Adalah Kekristenan Atau Wajah Kekristenan Yang mungkin Belum pernah Orang Lihat selama ini Kekristenan Yang Intelektualis Kekristenan Yang Berintegritas Kekristenan Yang Mempesona Orang Dengan Karakter Kristus Kekristenan Yang Seperti itu Yang Jadi Mimpi saya Untuk Generasi Mendatang Kekristenan Yang Memberikan Jawaban Untuk Hidupmu Kekristenan Yang Relevan Bukan Kekristenan Yang Boring Membosankan Eksklusif Dan Gak asik Mimpi Mimpi yang Indah Realistis Tapi Sulit Tapi Kemanakah Tuhan Membawa Tidak Mungkin Karena Saya Rasa Itu Yang Membedakan Antara Kristus Dengan Ahli Farisi Kristus Dikatakan Bahwa Dia Begitu Diikuti Ribuan Orang Karena Catatan Mengajar Dengan Penuh Kuasa Saya Rasa Itu Yang Menjadi Kata Kunci Dengan Penuh Kuasa Itu Yang Menarik Keribuan Orang Jadi Bukan Satu Ajaran Baru Lagi Atau Hukum Yang Baru Yang Kristus Lagi Katakan Tetapi Dengan Penuh Kuasa Itu Dan Menariknya Saya Percaya Ini Yang Pak Andre Katakan Pasti Harus Dihidupi Sebagai Laki Yang Dudetok Nah Pak Untuk Urusan Dudetok Itu Ngomongin Integritas Hidup Sebagai Seorang Laki Laki Yang Masih Muda Lalu Cukup Populer Bukan Cukup Populer Sekali Lalu Tampan Pasti Saya Percaya Digemari Para Wanita Gimana Bapak Bisa Menjaga Integritas Bapak Baik Di Pabrik Maupun Di Pabrik Apakah Ada Disiplin Rohan Yang Bapak Lakukan Atau Bagaimana Yang Mungkin Juga Bisa Menjadi Saran Bagi Anak Anak Muda Di Luar Sana Balik Lagi Gak Harus Jadi hamba Tuhan Ini Pertanyaan Sangat Menarik Dan Orang Bisa Salah Ngerti Tapi Kalau Misalnya Pertanyaannya Jika Andri Tunggal Sekarang Bisa Ngomong Dengan Andri Tunggal Yang Di Masa Lalu Apa Andri Tunggal Katakan Andri Tunggal Yang Sekarang Katakan Ambil Jalan Yang Lain Mungkin Kayak Teman Teman Atau Saudara Rekan Rekan Mengatakan Waduh Ini Gak Percaya Rencanya Tuhan Dengerin Dulu Bentar Jadi Maksudnya Adalah Karena Pandangan Saya Seiring Yang Perjalanan Waktu Saya Berani Mengatakan Pandangan Saya Lebih Luas Lebih Realistis Lebih Luas Lebih Strategis Daripada Pandangan Andri Tunggal 15 Tahun Yang Lalu Oke Gitu Kan 15 16 Tahun Yang Lalu Jadi Pandangan Saya Lebih Realistis Bahkan Kalau Bisa Saya Balik Saya Ngomong Kepada Andri Tunggal Masa SMP Kalau Bisa Tapi Sekali Lagi Waktu Gak Bisa Diputar Tapi Anyway Saya Punya Pandangan Tentang Bagaimana Hidup Harusnya Dijalanin Dan Itu Saya Tidak Pelajari Waktu Saya Dulu Gitu Saya Ibarat Itu Kayak Misalnya Jelas Hidup Ini Melayani Tuhan Dan Bagaimana Kita Memakai Semuanya Tuhan Percayakan Untuk Melayani Dia Dengan Indah Dan Baik Menjadi Berkat Banyak Orang Dan Saya Punya Pemikiran Jalannya Harus Bagaimana Tapi Sekali Lagi Karena Itu Tidak Pernah Akan Terjadi Dan Saya Pasti Tidak Bisa Kembali Ke Masa Lalu Tercipta Mesin Waktu Saya Akan Segera Beli Gitu Tapi Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Saya Menerima Satu Kenyataan Bahwa Andrit Punggal Memang Harus Belajar Begitu Jalannya Jadi Memang Saya Mesti Jalan Begini Jalannya Baru Saya Sampai Pada Titik Ini Saya Sesalin Enggak Karena Saya Tau Siapa Gue Gue Bukan Orang Yang Pinter Pinter Banget Kok Gue Saya Orang Bodoh Saya Orang Yang Harus Belajar Melalui Cara Lewat Jalan Sini Lewat Jalan Itu Lewat Masa Susah Lewat Masa Jatoh Masa Apa Saya Mesti Lewat Itu Semua Untuk Bisa Sampai Pada Titik Ini Sampai Pada Titik Kedewasaan Ini Jadi Akankah Kalau Ingin Diulang Waktu Mengambil Jalan Lain Ya Saya Akan Ambil Jalan Lain Tapi Karena Dengan Menyadari Saya Adalah Orang Terbatas Bodoh Dan Lemah Dan Berdosa Ya Saya Harus Ambil Jalan Ini Karena Ini Proses Yang Tuhan Kerjakan Untuk Seorang Antri Tunggal Seperti Yang Bapak Katakan Tadi Bapak Kita Di Surga Kita Waktu Masih Anak Anak Seperti Apa Dan Tuhan Sudah Melakukan Yang Membentuk Bapak Perfectly Beautiful Dan Masih Akan Kesana Semoga Nanti Akan Jadi Indah Semoga Kalau Bilang Tuhan Bentuk Tuhan Ya Perfectly Tuhan Indah Sayanya Yang Meragukan Diri Saya Sendiri Saya Bisa Enggak Untuk Terus Konsisten Semoga Tuhan Tolong Indah Semoga Tuhan Tolong Kita Tidak Berusaha Dengan Kekuatan Kita Sendiri Yang Akhirnya Boleh Jatuh Di Dalam Desperate Karena Enggak Akan Berhasil Sempurna Tapi Ada Tuhan Yang Memegang Tangan Kita Sudah Hampir Sampai Di Penghujung Acara Tapi Rasanya Enggak Afdol Kalau Tadi Mulai Dengan Kelahiran Lalu Enggak Sampai Kepada Kematian Kita Tentunya Sebagai Orang Kristen Enggak Takut Ngomongin Kematian Enggak Ada Yang Tabu Seandainya Bukan Seandainya Hal itu Akan Tiba Suatu Hari Ketika Bapak Dipanggil Tuhan Apa Yang Kira-Kira Bapak Ingin Tinggalkan Atau Legasi Seperti Apa Yang Bapak Ingin Tinggalkan Ingin Dikenal Sebagai Seorang Andre Tunggal Yang Bagaimana Jawaban Jawaban Jujurnya Tidak Kebayang Jawaban Jujurnya Pada Akhirnya Saya Pikir Akan Sangat Indah Banget Kalau Nanti Di Akhir Tuhan Bilang Masuklah Dengan Aku Habaku Yang Setia Udah Itu Paling Indah Udah Gak Ada Lagi Yang Tuhan Aku Udah Bikin Ini Bikin Ini Enggak Kita Kan Sampah Yang Dijadikan Indah Pada Akhirnya Gak Ada Yang Lebih Indah Selain Engkau Kedapat Setia Udah Mau Setia Dalam Hal Apa Yaitu Nanti Itu Hanya Tuhan Saya Melatih Diri Untuk Sebisa Mungkin Tidak Mau Itung Apa Yang Saya Sudah Lakukan Melatih Diri Karena Karena Itu Baik Untuk Jiwa Saya Ya Gak Salah Kalau Mau Itu Mau Bikin Begini Prestasi Apa Ya Gak Apa Tapi Buat Jiwa Saya Yang Baik Adalah Gak Usah Terlalu Banyak Itung Hitungan Ntar Kalau Hitung Hitungan Ntar Lu Mikir Yang Enggak Gitu Yaudah Apa Yang Lewat Lewat Udah Lewat Oh Suka Cita Suka Cita Ada Orang Kemudian Mengatakan Eh Saya Contoh Misalnya Ada Email Mengatakan Saya Menerima Yesus Melalui Video Bapak Oh Itu Suka Cita Itu Suka Citanya Itu Kaya Waduh Itu Gak 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 Saya Nonton Bapak Aduh Saya Jadi Berkat Istri Saya Dengerin Bapak Lagi Setrika Cuci Baju Oh My Goodness I Never Gak Gak Pernah Membayangkan Untuk Jadi Begitu Tapi Jika Memang Tuhan Sudah Bawa Sampai Sampai Situ Terpujilah Tuhan Untuk Itu Semoga Tuhan Tolong Untuk Terus Bisa Keep Humble Dan Setia Semoga Tuhan Tolong Yang Terindah Itu Masuklah Masuk Kebahagiaan Tuhan Karena Tuhan Sang Indah Itu Balik Lagi Dari Tadi Satu Hal Yang Saya Cuman Mau Minta Dari Tuhan Nanti Saya Mau Nonton Sejarah Dunia Dari Awal Sampai Akhir Saya Mau Nonton Saya Mau Lihat Abraham Gimana Pergumulannya Saya Mau Tanya Abraham Gimana Dulu Gimana Saya Tanya Saya Tahu Semuanya Itu Satu Obsesi Yang Nanti Pengen Tahu Itu Yesus Gimana Mukanya Itu Gimana Waktu Itu Gimana Apa Yang Saya Baca Di Alkitab Itu Gimana Mau Tahu Mau Tahu Mau Lihat Mau Merasakan Yang Mereka Rasakan Seru Karena Terlalu Banyak Misteri Yang Tidak Terjawab Di Alkitab Ya Bukan Alkitab Yang Enggak Lengkap Alkitab Lengkap Dalam Membicarakan Tentang Hidup Kita Tapi Alkitab Bukan Buku Sejarah Ceritain Sejarah Dunia Dari Awal Sampai Akhir Nah Sedikit Melipir Itu Kayak Itu Jadi Satu Selamat Luar Biasa Kita Sangat Terberkati Dengan Pembicaraan Yang Seru Ini Tapi Sayang Pemirsa Kita Harus Dibatasi Oleh Waktu Jadi Saat Ini Saya Tanya Pak Untuk Pesan Pesan Terakhir Apakah Ada Pesan Yang Mau Bapak Sampaikan Kepada Pemirsa Yaskit Termasuk Kalangan Mudanya Saya Percaya Kristus Itu Tidak Statik Kristus Itu Relevan Kristus Itu Hadir Dan Hidup Dia Itu Adalah Jawaban Untuk Kita Semua Artinya Saya Gak Tahu Saya Juga Gak Paham Situasi Situasi Yang Sedang Para Pemirsa Rekan Rekan Alamin Hari Ini Tapi Ketika Engkau Menemukan Tuhan Di Dalam Maka Itu Yang Yesus Bilang Di Yohanes 10 Aku Datang Untuk Memberikan Kehidupan Dan Hidup Yang Berkelimpahan Hidup Yang Berkelimpahan Itu Bukan Hidup Dimana Kita Punya Uang Yang Berkelimpahan Tapi Hidup Itu Kita Menemukan Hidup Yang Sesungguh Saya Hidup Saya Menemukan Keindahan Hidup Di Dalam Tuhan Saya Berdoa Semoga Para Rekan-rekan Teman-teman Ngalamin Keindahan Itu Bersama Tuhan Terutama Juga Buat Kau Muda Maksudnya Jika Anda Ada Dalam Kekristenan Bersyukur 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 Dan carilah Terus Bertumbuh Terus Di Dalam Tuhan Cari Agendanya Tuhan Maka Well Your Life Itu Pasti Sangat Indah Banget Terima kasih Pak Andre Untuk diskusian Terima kasih Demikian para pemirsa Sekalian Sampai disini dulu Perjumpaan kita Dan sekali lagi Terima kasih Bapak Pastor Andre Tunggal Saya Percaya Kita Semua Mendapat Banyak Sekali Berkat Melalui Kesaksian Belial Jika Anda Ingin Mengenal Lebih Jauh Dan Menambah Wawasan Anda Tentang Iman Kristen Serta Argumen Apologetikanya Silahkan Menelusuri Konten Andre Tunggal Di Kanal Youtube Harapan Kami Di Tengah Ancaman Resesi Dunia Ini Kiranya Tidak Mengurangi Suka Cita Dan Damai Sejahtera Yang Kita Miliki Dan Terus Berharap Kepada Tuhan Sebagai Sumber Kekuatan Pertolongan Dan Penghiburan Satu-satunya Dalam Hidup Kita Seperti Dikatakan Di Dalam Filipi 4 Ayat 13 Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Bertemu Kembali Dalam Acara Jumpa CEO Berikutnya Tuhan Memberkati